Tingkah lucunan mengemaskan putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad alias Cipung kerap membuat publik gemas. Tak jarang, rumah Raffi sampai ramai kedatangan tamu yang ingin mengunjungi Cipung. Seperti belum lama ini, pesepak bola timnas Indonesia, Pratama Arhan datang mengunjungi kediaman Raffi demi menjenguk Cipung. Tak sendirian, Arhan tampak mengajak serta istri tercintanya yang tak lain adalah putri DPR Andrea Rosyade, Azizah Salsha. Momen pertemuan Cipung dengan Azizah tampaknya membekas di hati adik Rafathar Malik Ahmad itu. Ia bahkan terang-terangan menyebut Azizah sebagai tantenya. Aja, nama tantenya, siapa nama tantenya? Tanya Susrini, pengasuh Cipung. Azizah, jawab Cipung. Kalau omnya siapa omnya? Han, balas Cipung singkat. Om Arhan mau ngajarin adik main bola ya? Tanya Susrini lagi. Iya, bener, balas Cipung lagi. Tapi katanya di Jepang, mau nggak? Tanya Susrini. Mendengar pertanyaan Susrini, Cipung langsung mengucap kalimat takjub. Di bagian keterangan video, akun milik Cipung pun seolah mengaku rindu dengan Azizah dan Arhan. Ia mengajak keduanya untuk bertemu lagi. Udah kangen aja nih aku sama Tante Azizah Salsyah sama Om Pratama Arhan delapan ketemuan lagi yuk Om Tante. Siusun, tulis akun milik Cipung tersebut. Menariknya, postingan itu ternyata langsung dikomentari oleh Azizah. Namun ia justru salah fokus dengan aksi Cipung yang menyebut namanya dengan nama, Ajijah. Sunda banget ya Ipung Ajijah, balas Azizah di bagian kolom komentar. Melihat komentar Azizah, netizen langsung ramai memberikan komentar untuk postingan tersebut. Selain itu pasangan selebgram Azizah Salsyah dan Pratama selalu saja mencuri perhatian publik sejak resmi menikah pada 20 Agustus 2023 lalu. Pasalnya, momen-momen bucin mereka seringkali tersebar di media sosial meski keduanya berusaha untuk tak mengumbarnya di hadapan publik. Kali ini, momen bucin mereka pun kembali tersebar dan sukses bikin netizen bapar. Momen itu terekam dalam sebuah video yang diunggah sahabat Zizah, Vicky Alaidrus. Terlihat Zizah sedang tertidur pulas hingga susah dibangunkan oleh rekan-rekannya. Arhan pun menghampiri sang istri untuk membangunkannya lantaran ia ingin berpamitan untuk pergi. Pesepak bola 22 tahun ini pun mencium sang istri sekaligus berpamitan. Udah ya. Love you. Ujar Arhan sambil mencium Azizah Salsyah. Zizah mendadak menarik tangan Arhan seolah tak ingin pisah dari suaminya. Zizah tak ingin Arhan beranjak pergi meninggalkannya. Arhan pun terus berusaha membujuk istrinya dengan lembut. Dia pun berjanji bahwa mereka tak akan terpisah lama dan nanti akan bertemu kembali. Meski terlihat terburu-buru, Arhan tetap berusaha berbicara dengan lembut. Sayang gak bisa sayang, aku telat nanti. Ya. Aku ada kerjaan nanti telat. Nantikan kamu nyusul, bisa bareng lagi, ujar Arhan membujuk Zizah. Sayangnya, video tersebut telah dihapus tapi terlanjur tersebar luas salah satunya diunggah akun TikTok Gears Dusdumpiei yang ditonton 1,3 juta kali. Sontak, netizen pun dibuat baper dengan sikap bucin Arhan yang begitu lembut memperlakukan istrinya. Mereka memuji sikap Arhan yang begitu sabar kepada istrinya.